Pasca dihantam pandemi COVID-19, sektor perekonomian dari pariwisata di kota Surabaya mengalami penurunan tajam dan kini mulai merangkak naik meski beberapa wacana penyelenggaraan event internasional yang digadang mampu memberikan suntikan pertumbuhan, batal dilakukan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono mengatakan, meski merasa terselok, namun pihaknya yakin okupansi hotel dan kunjungan restoran dapat naik secara perlahan dengan dorongan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan saat acara Pemberian Santunan Anak Yatim oleh PHRI Jawa Timur di Hotel Tunjungan Selasa 11 April 2023. Kebetulan yang semua BPC juga hadir di sini ya, dari seluruh 32 kota kabupaten seluruh Jawa Timur juga semuanya mengeluhkan tidak seperti tahun kemarin. Mungkin masyarakat juga mengumpulkan cuti bersamanya yang panjang itu, jadi pas-pas hari itu yang terus ada pelonjaan mudah-mudahan. Kok ini booking ya, booking-booking untuk itu agak-agak menurun. Apa karena mereka suka ini, suka mendadak. Jadi mendadak biar resiko-resiko, barangkali kalau ada satu hal terus pembatalan itu juga lebih mudah. Sementara itu pemerintah kota Surabaya melalui dinas pariwisata akan mengambil langkah lain agar sektor wisata tidak loyo pada 2023. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar, Wiwi Widayati mengatakan, salah satunya menggait PHRI dalam menjamu wisatawan mancanegara yang berlabuh menggunakan kapal pesiar agar mampu mendongkrak perekonomian. Jadi kalau kita mengacu di tahun 2022 kemarin ya, bahwa apa namanya, bookingan Risman itu sampai di posisi angka 13 juta ya, 13 juta dan memang didominasi oleh domestik yang posisi untuk Risman itu hampir 600an. Nah, kami memang hari ini dorong terus ya bahwa apa namanya, tunjukkan ini semakin terus ya kita optimalkan sebaik itu di domestik maupun di Risman-nya. Jadi salah satu pintu yang kami kejar adalah yang untuk di kapal pesiar. Oleh karena itu kami juga secara intensif juga berjalan dengan teman-teman yang itu operator ya kapal yang mendatangkan kapal pesiar ini. Untuk diketahui langkah pemerintah kota Surabaya juga akan menggandeng daerah-daerah lainnya yang tergabung aglomerasi megapolitan di Provinsi Jawa Timur yakni Gerbang Kerto Susila guna bertukar inovasi dalam mengembangkan wisata. Dari Surabaya, Wahyu Can melaporkan.